hai hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini Dapur Desi mau buat olahan labu kuning dijadiin dessert box seperti ini bisa jadi ide jualan ini rasanya super enak buatnya mudah dan gampang banget mau tahu caranya apa aja bahannya yuk tontonin video ini sampai habis oh ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment share dan aktifin juga ya tanda loncengnya supaya enggak ketinggalan video kami terbaru Terima kasih bahan yang sudah saya siapkan 2 sendok makan tepung beras 4 sendok makan tepung tapioca 90 gram gula pasir seperempat sendok teh garam halus 250 gram labu kuning 400 mili santan kekentalan sedang yang pertama saya sudah panaskan kukusan hingga mendidih untuk apinya saya gunakan api sedang kemudian saya masukkan labu kuning yang sudah saya potong-potong dan ini saya kukus selama 10 menit setelah 10 menit saya kukus labu kuningnya nah kelihatan labu kuningnya sudah lembut sekarang saya angkat labu kuningnya selanjutnya siapkan chopper atau blender masukkan labu kuning yang saya kukus tadi ini labu kuningnya sudah dingin ya tepung tapioca ini saya pakai merek capatani gunung tepung beras gula pasir garam halus santan ini saya masukkan sedikit saja supaya mudah untuk menghaluskan nah kira-kira seperti ini oke selanjutnya siap dihaluskan setelah labu kuningnya dihaluskan hasilnya seperti ini ya kelihatan ini hasilnya halus banget dan nggak perlu lagi disaring lanjut disini saya sudah siapkan wajan kemudian saya masukkan labu kuning yang saya haluskan tadi sisa air santannya tadi ini juga saya masukkan semua kemudian saya aduk hingga tercampur rata selanjutnya siap dimasak sekarang saya Nyalakan api sedang sambil terus diaduk hingga adonannya mengental dan meletup-letup ya setelah adonannya mengental dan meletup-letup seperti ini nah ini olahan labu kuningnya sudah matang ya sekarang apinya saya matikan dan ini siap dimasukkan ke dalam wadah oke selagi olahan labu kuningnya panas sekarang saya pindahkan ke dalam wadah untuk wadahnya saya pakai box yang seperti ini nah ini cocok banget buat teman-teman ide jualan di rumah ini saya masukkan secukupnya saja setelah olahan labu kuning dimasukkan dalam box hasilnya sebanyak 3 box ya seperti ini oke selanjutnya ini saya tunggu hingga dingin dan ini saya sisihkan dulu bahan lapis putih atau pelayang sudah saya siapkan 300 ml santan kegentalan sedang 2 sendok makan tepung maizena 1 lembar daun pandan 1.4 sendok teh garam halus pertama saya mau larutkan tepung maizena disini saya larutkan tepung maizena nya saya ambil sedikit air santan ya kemudian saya aduk hingga tercampur rata setelah tepung maizena nya larut ini saya sisihkan dulu sekarang siapkan wajan masukkan santan daun pandan garam halus oke langsung saja saya masak untuk apinya saya gunakan api sedang agak sedikit kecil sambil terus diaduk supaya nggak pecah santan dan ini saya tunggu hingga santannya mendidih ya setelah santan mendidih seperti ini masukkan larutan maizena yang saya buat tadi sambil diaduk ya dan ini saya masaknya sebentar saja hasilnya agak sedikit mengental ya oke sekarang apinya saya matikan oke selagi pelanya panas langsung saja saya timpa ke olahan labu kuningnya nah ini langsung saja saya masukkan pelanya secukupnya saja ya oke seperti ini ya oke ini pelanya sudah saya masukkan ya ke dalam wadanya untuk hasilnya seperti ini sekarang untuk mempercantik diatasnya saya taruh daun pandan yang sudah saya potong kecil seperti ini ini opsional ya teman-teman selanjutnya biar rasanya lebih mantap olahan labu kuningnya ini saya simpan di kulkas karena dimakan dingin makin mantap dan ini saya diamkan di kulkas selama satu jam alhamdulillah setelah satu jam saya simpan di kulkas sekarang saya mau cobain ini lembut banget bismillahirrahmanirrahim hmmm ini rasanya super mantap manisnya pas gurih recommended deh buat teman-teman cobain di rumah makasih ya yang sudah nonton video ini semoga suka dan berempat dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu mereka